Sahabat worshippers, dia layak untuk disembah. Kita gak perlu cari alasan-alasan lain, dia layak disembah. Penyembahan itu mengandung unsur ketaatan. Pada hari ini jika kau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Yesus kau kusembah, Yesus kau kusembah. Saat yang indah ini kau kusembah. Pujian ku naikkan, dan kasih ku berikan. Yesus Tuhan mulia, engkau aku sembah. Yesus kau kusembah, Yesus kau kusembah. Saat yang indah ini kau kusembah. Puji yang ku naikkan, dan kasih ku berikan. Yesus Tuhan mulia, engkau aku sembah. Tuhan, engkau yang kami sembah. Hanya engkau yang kami sembah di atas segala. Hambamu bersama dengan semua sahabat russippers dimanapun mereka berandung. Saat mengikuti program ini Tuhan kami menyatukan hati kami. Untuk menyembah hanya kepada Yesus Tuhan. Raja di atas segala raja, kuduskan hati kami supaya melayang di hadapan. Biarlah Tuhan kami tanggalkan terus segala sesuatu yang mengganggu kami. Kami hanya menyatakan pujian kami bagimu. Mari nyanyikan sekali lagi bersama-sama. Katakan Yesus kau kusembah. Yesus kau kusembah. Yesus kau kusembah. Saat yang indah ini kau kusembah. Puji yang ku raikan dan kasih ku berikan. Yesus Tuhan mulia, engkau aku sembah. Yesus Tuhan mulia, engkau aku sembah. Yesus Tuhan mulia, engkau aku sembah. Alleluia, engkau kami sembah. Tuhan ala mulia di atas segala galanya, engkau kami sembah. Tuhan ala mulia, engkau kami sembah. Kau lawat setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Hadiratmu memenuhi setiap kami di tempat kami mengikuti program ini. Lingkupi kami Tuhan dengan kasihmu. Yesus, Yesus. Saat kami menyembahmu Tuhan. Lingkupi kami di hadiratmu. Hora basyakara laba 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 laba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Memasuki minggu yang baru dalam hidup kami. Tuhan memberkati setiap kami. Dengan perkataanmu, dengan firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Puji Tuhan sahabat worshipers. Senang ketemu lagi dalam program Word of the Week. Atau kata minggu ini. Atau firman minggu ini. Kata minggu ini yang saya berikan. Yang Tuhan taruh di hati saya adalah satu kata. Yaitu kata sembahyang. Kata sembahyang mungkin kita kalau sering mendengar. Semua agama juga. Bukan hanya orang Kristen. Beberapa agama lain di Indonesia juga menyebutnya sembahyang. Ayo kita mau sembahyang. Saudara sebetulnya apa sesungguhnya arti kata sembahyang? Kita taunya itu doa berdoa. Tapi kata sembahyang sebetulnya dari dua kata. Kata sembah dan kata hyang dalam bahasa sansekerta. Ya kata sembah kita tahu artinya menyembah. Tapi hyang dalam bahasa sansekerta itu artinya. Yang termulia, teragung. Sang pencipta segalanya. Itu yang dipakai istilah kata itu. Jadi sembahyang itu artinya sembah dia. Yang mulia sembah dia. Sang pencipta. Sahabat worshippers dia layak untuk disembah. Kita gak perlu cari alasan-alasan lain. Dia layak disembah. Nah pernyataan ini sembahyang sesungguhnya mengandung unsur. Kita menyembah dia. Jadi bukan cuma doa pengertian kita kalau sembahyang itu artinya doa enggak. Sembahyang itu artinya doa ujian penyembahan. Worship menyembah Tuhan. Ya bukan cuma doa sekadar minta-minta. Tapi sebuah pengakuan kepada sang pencipta. Memuliakan dia yang termulia. Mengagungkan dia yang terbesar, tertinggi di atas segalanya. Itu sembah kita. Sembah dia yang sang pencipta. Ada satu ayat. Ya tentu mungkin dua ayat saya bacakan ya. Dari Yesaya 45 ayat 18 terlebih dahulu. Apa yang dikatakan dalam kitab Yesaya. Kita baca di screen sudah bisa lihat. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dia yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi. Dan menjadikannya dan menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong. Tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tuhan menciptakan langit bumi ini. Menegakkan. Untuk apa? Didiami anda dan saya. Manusia ciptaan Tuhan. Tuhan berkata kamu akan berkembang biaklah dan dudukilah bumi. Berkuasalah atas semua ikan-ikan di laut. Ya burung-burung di udara. Ternak, hewan, tumbuhan. Demikian Tuhan menciptakan semua. Untuk anda dan saya. Dan dia layak di sembah. Sebab dia yang menciptakan segala galanya. Sekarang saya ajak kita membaca juga dari Nehemiah. Fasal yang ke-9. Ya saya ajak kita lihat ayat-ayat yang mungkin gak biasa. Kalau di kitab Masmur mungkin banyak sudah menemukan pujian ini. Tapi kita baca kitab Nehemiah fasal 9 ayat yang ke-6. Yuk kita baca 3-4. Hanya engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit. Ya langit segala-langit dengan segala bala tentaranya. Dan bumi dengan segala yang ada di atasnya. Dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu. Dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Bayangkan bala tentara langit sujud menyembah kepada Tuhan. Apalagi semua ciptaannya. Karena itu kata sembahyang. Itu adalah kata yang mungkin kalau boleh saya katakan. Bukan sekedar doa Tuhan tolong saya. Enggak. Tapi itu mengandung unsur pengagungan. Pengakuan. Penghormatan akan kebesarannya Tuhan. Itu sembahyang. Jadi bukan sekedar cuma mau datang minta-minta enggak. Karena itu Tuhan mau. Kita hari-hari ini yuk banyak sembahyang. Banyak sembahyang. Sembah dia. Sembah dia. Dan saudara pengertian sembahyang. Pengertian menyembah. Kalau boleh saya katakan menyembah dalam arti yang luas. Bukan sekedar sebuah ibadah ujian penyembahan. Ucapan syukur pengagungan. Kita menyembah dia dalam roh. Kita menyembah dia dengan masmur dan nyanyian syukur. Tapi juga penyembahan itu dalam arti yang luas. Berbicara tentang ketaatan kita. Orang yang menyembah tersunggar adalah orang yang siap melakukan yang diperintahkan oleh Tuhan. Rakyat atau umat atau prajurit itu sujud menyembah kepada raja. Sebab mereka mentaati apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah karena itu saya ajak kita baca sekarang dari kitab masmur. Masmur 95 ayat 6 sampai 8. Masmur 95 ayat 6 sampai 8. Ini baca 1, 2, 3. Masuklah. Marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Perhatikan dia sang pencipta. Sujudlah menyembah. Ayat 7. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Nah sekarang kita dengar suara sang raja pencipta yang maha mulia. Ayat 8 baca 3, 4. Janganlah keraskan hatimu seperti di miribah. Seperti pada hari di masa di padang gurun. Ini sebenarnya peringatan kepada bangsa Israel yang waktu itu gak taat. Tidak taat kepada perintahnya Tuhan. Penyembahan itu mengandung unsur ketaatan. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya jangan keraskan hatimu. Penyembahan sekali lagi pengagungan kepada sang pencipta yang maha mulia. Tapi saudara setiap kali kita menyembah. Saya percaya ada firman Tuhan datang buat kita. Nasihat perintahnya. Dan firman itu tinggal dalam kita. Firman itu akan bertumbuh berbuah ketika kita hidup di dalamnya melakukannya. Dalam yang namanya ketaatan. Yang mau taat katakan amin. Ayo hari-hari ini banyak sembahyang. Sembah yang dalam pengertian kita menguji, menyembah, menyebab syukur kepada sang pencipta. Menyembah dalam rodan kebenaran. Tapi juga penyembahan dalam pengertian ketaatan kita melakukan segala perintahnya Tuhan. Yang mau katakan amin. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalaskan sinyal. Sekali lagi nyanyi Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalaskan sinyal. Sahabat worshipers, mari buka tanganku di hadapan Tuhan. Sebagai tanda komitmen kita mau taat. Untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sebagai bukti penyembahan kita yang utuh. Bukan hanya di mulut. Bukan hanya sesuatu yang kelihatan terekspresi. Tapi sesuatu yang utuh. Berbicara ketaatan kita. Biar kami mau mengasih Tuhan lebih dari segalanya. Ajar kami hidup dalam ketaatan. Melakukan kehendak seperti yang kau perintahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Hambamu juga mau berdoa buat semua sahabat worshipers dimanapun. Yang mungkin pada saat begitu program ini kau sedang bergumul dengan banyak hal. Menaikan permohonan doa. Menuliskannya di kolom chat atau kolom komen. Tuhan engkau mendengar dari surga. Engkau memperdulikan anak-anak. Tuhan menolong mereka yang lemah yang susah. Yang sakit disembuhkan. Yang terikat dibebaskan. Yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan buat mereka. Yang putus asa berikan pengharapan baru. Tidak ada yang menyerah. Semua bangkit dan menjadi kuat. Semua akan menjadi pemenang. Tuhan terima kasih perkataan firmanmu mengajarkan. Untuk hidup semakin intim dengan Tuhan. Kami mau banyak sesuai kata ini. Sembayang. Sembayang. Menyembah. Menyembahmu Tuhan. Dan hidup menurutkannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari katakan kepada Tuhan. Ku tak dapat membalas kasihmu. Ku tak dapat membalas kasihmu Tuhan. Ku tak dapat membalas kasihmu. Ya Tuhan Yesus. Kami tidak bisa membalas kasihmu. Biarlah sembah kami selalu bagimu. Terima kasih. Sahabatur Sipers. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Lanjutkanlah hari ini. Minggu ini. Dan menjadi umat pemenangmu. Kiranya anugerah damai sejahtera. Berkat melimpa dari Allah Bapak. Kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dan manis. Menyertai menuntun memberkati hidupmu. Dari sekarang sampai maranata. Bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya. Diberkati sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan sahabat-sipers. Keep on believing. Keep on worshiping. Ya jangan lupa ikuti program worship. Bersama dengan saya juga setiap hari. Jumat pagi jam 6. Tuhan ismu berkati. Yang anda tabur. Adalah bagian penting. Untuk membangkitkan lebih banyak lagi. Sahabat-sipers di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati mandalimu. Tuhan Yesus memberkati berkati. Sampai jumpa.